Nur Salim Yadi Anugrah, pria berusia 26 tahun ini, akan mau kilih Indonesia dalam ajang Young Composer Meeting 2018 di Belanda pada tanggal 24 Februari mendatang. Yadi merupakan satu di antara 16 komponis muda dari seluruh Nusantara yang terpilih untuk menulis karya dan akan dibahas di Young Composer Meeting Belanda. Dalam karyanya ini, Yadi membuat musik yang mengidentitaskan dirinya, seorang pria asal Indonesia yang lekat dengan budaya Kalimantan Barat. Mengikuti ajang ini, Yadi merasa sangat bangga. Tak hanya karena bisa bertemu para komponis di berbagai penjuru dunia, Yadi juga berkesempatan untuk belajar langsung dengan para komponis senior dunia di Belanda. Untuk bisa berangkat dengan menggotong keterampilannya, Yadi harus memiliki dana minimal 1.700 euro hingga 2.000 euro dengan dukungan dari beberapa pihak. Bentuk karyanya sebenarnya karya orkest khususnya untuk instrumen tiuk dan beberapa penyanyi. Dengan ide sebenarnya yang saya bawa ada muatan-muatan lokal di sini yang saya coba saya transfer ke dalam fenomena-fenomena universal sebenarnya. Tapi tetap dalam keindonesiaan saya gitu. Karena walaupun musik yang dibawa ini, musik ini menggunakan instrumen-instrumen barat gitu kan. Atau instrumen-instrumen klasikal barat, tapi tetap dengan ciri keindonesiaan yang saya punya seperti itu. Dari kegiatan yang Composer Meeting 2018 ini akan dipilih 3 peserta terbaik yang akan menulis karya untuk para komponis lainnya. Yadi berharap bisa terpilih menjadi 3 terbaik dari 16 peserta lainnya. Pak Gus Suhanda, Kompas TV Pontianak. Pak Gus Suhanda, Kompas TV